Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya Hari ini kita akan belajar bersama Silahkan disimpan dengan baik ya Kita masuk di tema 7 Indahnya keragaman negeriku Di subtema 2 Indahnya keragaman budaya negeriku Dengan KD 3.3 Mengetahui gerak tarik kreasi daerah Dengan tujuan pembelajaran Yang pertama Siswa mampu menjelaskan pola lantai dengan benar Yang kedua Siswa mampu Maaf Siswa dapat memperagakan pola lantai gerakan tarian daerah Yang diamatinya dengan percaya diri Masuk kita di materi Yaitu menjelaskan pola lantai dalam tari Setiap tarian daerah Memiliki gerakan yang berbeda-beda Dalam sebuah tarian Terdapat gerakan-gerakan berpindah Gerakan-gerakan berpindah tersebut Seakan-akan membentuk garis Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai Pola lantai Merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat Gerakan berpindah tempat penari Dapat membentuk sebuah formasi berupa garis lurus, segitiga, diagonal, atau lingkaran Bentuk ini dapat berubah sepanjang tarian Dan dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih beragam Seperti ini Ini formasinya atau pola lantainya Berbentuk segitiga Dengan Menghadap ke depan Segitiganya Karena Yang menjadi senter itu ada di depan Satu orang Setelah itu ada dua orang di belakangnya Beda lagi kalau segitiga ke belakang Segitiga ke belakang Senternya ada di belakang Satu Setelah itu ada dua di depan Seperti itu Selanjutnya Berikut adalah beberapa contoh pola lantai Yang dibuat oleh formasi penari Nah disini ada contoh-contohnya Disini ada formasi penari Membentuk pola lantai segitiga Yang kedua Formasi penari Membentuk pola lantai garis zigzag Yang ketiga Formasi penari Membentuk pola lantai segi lima Selanjutnya Formasi yang keempat adalah Formasi penari Membentuk pola lantai garis lurus ke depan Yang kelima Formasi penari Membentuk pola lantai garis Diagonal ke depan Yang terakhir Formasi penari Membentuk pola lantai persegi Ini macam-macam pola lantai Ini macam-macam pola lantai Macam-macam formasi Setiap penari Selanjutnya Mempraktikan gerak dasar tari daerah Gerak dasar tari merupakan unsur utama dalam suatu tari Gerak dasar tari daerah Gerak dasar tari daerah juga memiliki keragaman Gerak dasar tari daerah meliputi gabungan dari gerak kepala, tangan, kaki, serta badan Bentuk gerakan setiap anggota tubuh Dalam suatu tari daerah Menjelaskan iringan musik tarian daerah Tarian daerah yang dipentaskan biasanya diiringi dengan musik Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional Iringan musik pada sebuah tarian dapat menambah suasana pementasan Gerak tari juga berbeda-beda Tergantung pada jenis tempo musik yang dimainkan Dengan menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah Akan membuat pementasan sebuah tarian menjadi lebih indah dan menarik Kita masuk di tema 7 Indahnya keragaman negeriku Di sub tema 3 Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku Dengan KD 3.4 Mengetahui karya seni rupa teknik tempel Ada pun tujuan pembelajarannya yaitu Siswa mampu menjelaskan perbedaan Dari teknik montase, kolase, mozaik, dan aplikasi dengan benar Kita masuk di materi yang sub tema 3 Menjelaskan perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi Karya seni aplikasi adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam Ini contohnya Selanjutnya Cara membuat karya seni aplikasi Siapkan bahan-bahan untuk membuat karya seni aplikasi Seperti kain ataupun kertas Buatlah rancangan sesuai tema di selembar kertas Atau dengan menjiplak pola di sebuah kertas atau kain Potong kain atau kertas menjadi bentuk sesuai pola atau tema Yang dijiplak tadi Misal bentuk daun, love, bunga, binatang, atau bentuk yang lainnya Tempelkan kertas tersebut pada benda yang akan dihias Untuk menempelkannya, kita menggunakan lem sebagai perekat Jika aplikasi dilakukan di kain, maka kita perlu menjahitnya seperti ini Membuat karya seni kolase Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat keempat seni teknik tempel berbeda-beda Bahan-bahan yang digunakan dalam memanfaatkan bahan-bahan bekas atau bahan alam Yang kalian temukan di sekitar rumah kalian Seperti ini Ada daun kering Kita bisa bentuk menjadi lebah ataupun yang lainnya Terus di sini ada biji-bijian Setelah kita membuat pola menggambar kupu-kupu Kita tempel biji-biji tersebut Caranya yaitu Cara membuat karya seni kolase Buat pola pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih Siapkan bahan-bahan untuk membuat kolase seperti Lem, kertas, kayu, biji-bijian, atau daun kering Potong bahan-bahan kolase kecuali biji-bijian Kita tampilkan potongan-potongan pada gambar yang sudah kita pola tadi Atau kita tempelkan biji-bijian pada pola Seperti ini Sesuai warnanya Agar lebih menarik Selanjutnya Membuat karya seni mozaik Karya seni mozaik Terbuat dari kepingan kecil Dari berbagai macam bahan dan warna-warna yang berbeda Yang dipandukan menjadi sebuah gambar yang indah Seperti ini Ini adalah potongan keramik Cara membuat karya seni mozaik Buat pola pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih Siapkan bahan-bahan untuk membuat mozaik seperti Keramik berbagai warna Kurit telur Potongan kertas Atau potongan kayu Potong-potong keramik Dengan berbagai ukuran Cenderung ke ukuran kecil Kita tempelkan potongan-potongan keramik kecil tadi Pada gambar yang sudah kita pulang Ini contoh ilustrasinya Membuat karya seni montase Karya seni montase adalah Karya seni yang dibuat dari berbagai foto Atau gambar-gambar yang digampungkan Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi Gambar-gambar dapat diambil dari surat gambar Majalah atau media lain Kemudian potongan gambar tersebut Disusun membentuk gambar baru Sesuai dengan keinginan kita Seperti ini Cara membuat karya seni montase Menentukan tema gambar yang akan kita buat Membuat rancangan karya montase pada selembar kertas Cari gambar-gambar yang sesuai dengan rancangan Dari buku bekas, majalah, ataupun koran Gambar-gambar yang sudah diperoleh kemudian digunting Sebagai bahan Bisa melengkapi karya seni montase Menggunakan gambar dari pensil Agar lebih menarik Kita dapat mewarnai gambar-gambar tersebut seperti ini Ini adalah tempelan Ini dari entah dari majalah Ataupun koran seperti itu Kita tempel Setelah itu Kita bisa menghiasnya Dengan goresan pensil warna Seperti itu Atau pewarna Seperti itu Baiklah Untuk pembelajaran hari ini Ibu ucapkan terima kasih Semoga kalian bisa Memahami penjelasan dari ibu hari ini Dan ibu minta Selalu ingat pesan ibu Selalu memakai pasker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Ibu ucapkan Semangat belajar Dan Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Alhamdulillah Pembelajaran hari ini Terus selesai Ibu harap Kalian bisa memahami Apa yang sudah ibu jelaskan Pada pembelajaran hari ini Oke Baiklah Ibu tutup Tukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa